Ratus arubah di delapan kecapatan di Manado terendam hingga ketinggian 2 meter. Banjir akibat meluapnya sungai Das Tondano dan sungai Sawangan. Penyeles membuat sejumlah wilayah di Manado dilana banjir. Aliran sungai dengan rasnya bahkan merendam sejumlah rumah hingga nyaris tinggi atap. Ratusan rumah warga di delapan kecapatan terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Banjir akibat luapnya dua sungai besar yakni Das Tondano dan sungai Sawangan. Selain rumah warga, air juga mengendangi ruas jalan protokol seperti di seputaran lapangan Separta di Kalamanado sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Petugas terus mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Warga masih bertahan di rumah masing-masing dan sebagian mengungsi ke rumah sanak saudara. Data BNPB tiga warga meninggal dunia dan seorang hilang akibat banjir di Manado. Banjir juga membuat listrik sejumlah wilayah di Manado masih padang. Petugas terus mendata rumah warga yang terendam banjir. Saat ini banjir telah surut dan ketinggian air mencapai 50 cm. Dari Manado, Jeffrey Langi melaporkan.